Intro Assalamualaikum selamat pagi Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap saya selalu ya Pada kesempatan kali ini Kita masih belajar mengenai Tema 8 Yaitu daerah tempat tinggalku Dengan mata pelajaran IPS Fokus materinya adalah Kegiatan ekonomi di Indonesia Berkebun lada Simak penjelasan materinya dengan baik ya Pertama-tama Mari kita cari tahu terlebih dahulu Apa itu kegiatan ekonomi Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah Kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pengertian lain dari kegiatan ekonomi adalah Kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa Perlu kalian ketahui Keberagaman sumber daya alam mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia Pekerjaan atau mata pencaharian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi Berdasarkan wilayah kegiatannya, ekonomi dibagi menjadi dua Yaitu kegiatan ekonomi di daratan dan kegiatan ekonomi di perairan Contoh dari kegiatan di daratan adalah Pertanian, perkebunan, perternakan, dan pertambangan Selanjutnya, yang akan kita pelajari yaitu Pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian Mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya Maka, mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain Contohnya, mata pencaharian penduduk di pesisir pantai Berbeda dengan penduduk di daerah daratan rendah maupun di daerah daratan tinggi Berikut ini contoh pencaharian masyarakat berdasarkan sumber daya alam Sumber daya alam berada di daerah daratan rendah Daerah daratan rendah memiliki pemungkiman tanah landai Cocok untuk bercocok tanam dan industri Maka, mata pencaharian masyarakat di daerah daratan rendah adalah Petani, buruh, dan masih banyak lagi yang lainnya Di daerah tempat tinggal saya sendiri Para penduduk di sini yang kesehariannya berkebun sahang Atau biasa disebut lada Sahang atau lada, atau biasa juga disebut merica Adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia Seperti minyak lada, minyak lemak, juga minyak pari Tanaman lada ini bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan anti-perentik Tanaman lada ini biasanya diawetkan dengan dua cara Yaitu dibuat lada putih dan lada hitam Lada hitam biasanya langsung dijemur setelah dipanen Kemudian lada putih biasanya direndam terlebih dahulu Selama beberapa minggu sampai kulitnya lepas dengan sendirinya Dan kemudian dijemur Setelah kering, biasanya penduduk di sini menjualnya ke Malaysia Dengan melewati pos batas yang dijaga oleh tentara di sini Dan melewati beberapa pegunungan yang ada di perbatasan di tengah hutan Dari hasil menjual lada tersebut Bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Dan membenci bahan pokok lainnya Berupa beras, minyak goreng, gas, dan masih banyak lagi kebutuhan yang lainnya Terima kasih telah menonton!